Eh, 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 I'm the new Elfin Romeo. Saya tahu lah macam mana saya punya konten dulu. Since lama yang request untuk saya buat video macam ini lagi, and kurangkan buat video pasal TikTok, so, saya buat lah. Demi kamu. So, tanpa melingkakan masa lagi, let's start. So, video ini khas untuk kamu yang di luar sana yang masih single. Yang susah betul mau dapat pasangan dorang ataupun cari pasangan. Tidak kira lah boyfriend kah ataupun girlfriend kah ataupun sesama jenis. Kamu tahu ke apa yang kamu kurang ataupun sila? Kamu mesti dan harus guna pick up lain untuk menang hati crush kamu. Ya, saya tahu memang ada cringy sikit kalau kita mau pick up hati orang dengan pick up lain. Tapi kalau dorang ada tersenyum sikit, means kamu sudah berjaya menawan hati dorang. Tapi mungkin itu baru 5% lah sebab itu kalau perempuan yang kena pick up lain. Kalau lelaki yang kena pick up lain mungkin 90% terus suka tuh perempuan. Anyway, tapi apa yang saya biasa nampak orang yang guna pick up lain nih, dorang biasanya guna ayat yang terlampau melayu ish. Kalau kamu udah tahu apa maksud saya, ini contoh. Wah, cantik kok kau. Ish, mana jawabannya panik-panik sih ya. Banyak lho di bawah perempuan cantik di luar sana. Eh, kok nih. Macam mana ramai pun perempuan cantik di luar sana. Kencantikan kau bertakta di hati saya. Isit ok kau. Siapa lagi selain kamu? Eh, kira begitulah maksud melayu ish. Tapi ada sesetengah kita nih di Malaysia ataupun tidak kira lah dimana kalau kita mau guna tuh pick up lain untuk memingkat orang memang sendiri pun rasa geli ataupun meluat ataupun cringy. Tapi kamu jangan risau oke, saya disini sedia untuk membantu. So, kalau kamu mau guna pick up lain kamu mesti add a little bit of lawak-lawak sikit. Sebab lelaki atau perempuan suka pasangan dorang yang lawak kan. Lagi-lagi pandai buat lawak. Tapi itu pick up lain kamu tidak semestinya perlu seratus peratus lawak. Dia mesti ada cringe sama sweet-sweet sikit sama cheesy sikit. Macam ini. Oke D, mana satu kau pilih? Tangan kiri kah atau tangan kanan? Apa nih, tiba-tiba mesti kau letak santing nih kan di dalam. Eh, mana ada kau pilih sejak? Yalah, saya pilih ini nak. Kenapa tidak pilih dua-dua sejak? Pasang? Sebab berdua-dua kan milik kau. Nah laku kau. Saya boleh rasakan ada setengah lelaki di luar sana akan guna nih pick up lain. Jangan risau, berjaya atau tidak saya sentiasa akan support kamu. Anyway itulah pick up lain lawak sama sweet-sweet sikit. Tetapi masih ada lagi cara lain untuk kamu memikat crush kamu ataupun impress pasangan kamu. Bukan satu jenis saja, pick up lain ada. Bermacam-macam jenis ada. Macam contoh kita ada pick up lain biasa ataupun straight to the point. Boleh saya ambil gambar kau, kak? Baik, kenapa aku buat apa juga? Sebab semua harus tunjuk kawan saya, yang bidadari syurga itu memang wujud. Ingin ku gapai bulan dan ku petik bintang. Next one pula kita ada jenis yang suka manja-manja dengan pasangan dorang. Tapi bagi saya ini bukan macam pick up lain lah. Dia mau tuh macam cobaan mengurat. Lebih kurang macam tu lah. Tapi mana tau kamu mau guna juga nih skill. Macam saya rasa ada something nih melekat di pipi saya. Tengok. Ishti jawabun mana dah. Coba cek betul-betul. Saya rasa macam ada nih melekat. Saya tak tahu apa. Sini. Komfong saya kena marah lah nih. Anyway, next one. Pick up lain lapuk. Kamu pernah gak guna pick up lain yang orang balik-balik sudah dengar tuh pick up lain sama balik-balik sudah kena guna. Terus kena cakap lapuk ataupun dorang tau sudah jawaban untuk tuh pick up lain. Mesti pernah kan? Tapi kali ini jangan risau. Sebab kamu boleh cover dengan cakap. Macam ni. Oke. Apa perbezaan kau dengan cicak? Entah. Apalah. Cicak melekat di dinding. Tapi kau melekat di hati saya. Kamu sangat berarti. Pihal lapuk. Sudah tuh pick up lain. Balik-balik sudah saya dengar. Biarlah lapuk. Asalkan apa yang saya kasih sampai ini ikhlas dari hati saya. Bukan macam lelaki lain. Kamu sangat berarti. Istimewa di hati. Oke itu jenis-jenis pick up lain lah. Kalau ikut betul ada banyak lagi nih jenis-jenis. Tapi itu saja yang saya dapat kasih senarai. Sebab saya kehabisan idea sudah. Tapi kamu jangan risau sebab ada satu lagi last cara untuk kamu pick up hati seseorang yang kamu suka tuh. Yaitu dengan menggunakan cara pick up lain mengarut. Ini kalau kamu betul-betul kehabisan idea sudah kamu main hentam lah ataupun main sembarang saja buat pick up lain sendiri yang langsung tidak masuk akal langsung. Macam contoh begini. Di, kau taukah kenapa Tuhan mempertemukan kita? Hmm, tidak. Kenapa? Sebab benda boleh get back. Buat apa cari orang lain? Kau taukah apa perbezaan kau dengan matahari? Hmm, tidak. Apalah beza dia? Oke, matahari menyinari bumi. Kau pula. Untuk saya. So ya, itu saja untuk video hari ini. Saya harap video pick up lain dapat membantulah kamu yang di luar sana tuh yang masih single. Sama saya harap kamu berjaya lah jumpa kamu punya pasangan masing-masing nanti. Anyway, that's it for today. Hope you guys enjoy this video. Give this video a thumbs up if you liked it. And don't forget to subscribe if you guys are new. And as always stay awesome. And PEACE!